halo halo guys balik lagi sama kreatif selapan di video kali ini gua bakal kasih tau kalian gimana caranya agar tugas kalian jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya jadi gimana ya cara nyebut tips video kali ini gua waktu itu pernah dapet suatu tugas dimana gua harus nganalisa sebuah video ini tugas kuliah inggris kuliah umum dimana gua harus nganalisa satu video dan ngejawab pertanyaan-pertanyaan tentang video ini tadi ya sebelum gua tau tips ini gua bener-bener lihat gua tulis dulu apa yang diomongin terus habis itu gua translate habis itu gua jawab pertanyaannya dan itu butuh waktu yang sangat-sangat banyak karena cara ngomong orang Inggris ya cara ngomong orang Inggris langsung itu beda banget dimana mereka ngomong panjang banget ya enggak ada spasi mereka ngomong secara lancar gitu ya itu suatu hal yang sangat dibanggakan tapi sangat mengesalkan ketika nganalisa kita disuruh untuk nganalisa sebuah video itu sehingga eh gua lihat ini ketika gua lagi ngescroll IG jadi sekalian aja biar sama-sama sharing gua bakal kasih videonya ngasih tahu caranya eh kasih tahu gimana caranya agar hal itu gua sekalian jauh lebih mudah sorry kalau misalnya suara gua agak cara ngomong gua agak gimana gitu oke ini dari satu video dan ini satu video yang waktu itu gua suruh gua diminta buat nganalisa dan gua nonton 10 menit ini emang disini tulisannya 10 menit gitu ya tapi ketika lu nganalisa sebuah video ini lu dengerin lu tulis lu salin apa yang diomongin pakai subtitle-nya ini bahkan satu jam enggak cukup untuk nganalisa satu video ini Oke jadi ini gua nggak tahu apa kena copy rate atau enggak tapi ya kan disini ada tulisan-tulisannya dimana berarti kalau misalnya ada subtitle-nya ini berarti ada transcriptnya jadi caranya adalah look ini untuk desktop gua nggak tahu kalau misalnya di HP kalian bisa atau enggak tapi kalau misalnya enggak bisa kalian bisa langsung ke Chrome terus mode desktop kayak gitu nah ini ada di sini ada tombol like unlike terus share simpan dan di sini ada titik tiga kalian bisa klik titik tiga di sini ada tulisan laporkan sama buka transkrip di kalian buka transkrip dan disini bisa langsung ke otomatis transkripnya kalau kalian klik titik tiga ini kalian hilangin aja eh stempel waktunya habis itu kalian copy dari sini ke bawah ini adalah satu kenikmatan yang belum saya ketahui waktu itu habis itu kalian eh copy aja terus misalnya mau disalin ke word gitu ya langsung seletain aja ya di sini oke jangan kayak gini yang paling bisa dihitungin jadi lu udah tinggal enaknya aja dan gua pengen kasih tahu lagi ini enggak di semua video analisa lu bisa gini karena ada beberapa video yang enggak ada subtitle-nya dan ada yang subtitle otomatis misalnya kayak gini temen-temen ya kalau misalnya temen-temen buka begini nah ini kan Inggris secara otomatis kadang apa yang dia omongin sama apa yang udah dibuat otomatis ke subtitle-nya itu beda jadi kalau misalnya teman-teman mau lebih aman kalau misalnya dia buat sendiri subtitle-nya itu baru sampir semuanya bisa dipercaya itu transkripnya bener tapi kalau misalnya dibuat secara otomatis temen-temen harus cross-check lagi di cek lagi lebih dalam karena bisa jadi Google nya baca satu hal yang salah atau beda dari apa yang diomongin sehingga nanti analisanya bisa buruk atau bisa beda so itu aja tips dari gua jangan lupa untuk klik like comment share dan subscribe nilai notification-nya agar kalau misalnya di video terbaru kalian bisa langsung nonton see you next video dadah